Kasus COVID-19 di Indonesia melonjak pada 3 Desember 2020 sebanyak 8.369 kasus. Beberapa sebab menjadikan kasus COVID-19 meningkat diantaranya kepatuhan masyarakat menjalankan protokol kesehatan. Jumlah kasus positif COVID-19 pada Kamis 3 Desember 2020 kembali mencatatkan rekor baru sebanyak 8.369 kasus. Ada beberapa sebab yang menjadikan kasus COVID-19 melonjak diantaranya kendaraan sistem pencatatan, pelaporan maupun validasi kasus COVID-19 di daerah untuk dilaporkan ke pusat. Perubahan berlaku masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan yang menurun juga mempengaruhi naiknya angka COVID-19. Jurubicara Satgas COVID-19 Wiku Adhisa Smito menyatakan turunnya kepatuhan masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan umumnya terjadi usai libur panjang. Seperti tadi disebutkan berapa puluh persen yang menggunakan masker ternyata masih rendah. Dan ternyata yang lebih parah lagi setelah kita analisis kemarin, baru saja kemarin kita analisis, ternyata setiap setelah selesai liburan panjang, perubahan perilakunya untuk masker dan jaga jarak turun. Meski kasus positif COVID-19 terus meningkat, masih ada saja warga yang tidak percaya dengan adanya pandemi COVID-19. Warga yang tidak percaya menganggap bahwa pandemi COVID-19 merupakan teori konspirasi global. Saya sedang rapat dengan Dinas Kesehatan dan tim Kominfo Humas di rumah saya. Badan lagi nggak enak, tapi saya kira jet lag karena pulang dari Turki. Kita membahas satu hal yang menurut kita penting banget. Orang Bogor susah banget dikasih tahu. Orang Bogor diminta untuk peduli tentang ancaman COVID-19, walaupun belum ada kasusnya, itu susah banget. Sampai kemudian di rapat itu, Prok, saya nyeletuk begini sambil setengah keras. Masa harus ada yang positif, baru orang Bogor ngerti bahwa COVID-19 itu bahaya. Nah, sejam kemudian saya ditelepon Pak Gubernur bahwa hasil swab saya positif. Jadi malam itu langsung saya dibawa ke rumah sakit. Mulailah masa-masa berat selama 22 hari di rumah sakit. Gejalanya seperti demam berdarah, melemes, pusing, mual, tetapi plus batuk-batuk. Kira-kira begitu. Pemerintah terus mengkampanyakan bahaya COVID-19 serta pencegahannya dengan melibatkan seluruh pihak hingga tokoh masyarakat serta tokoh agama. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!